Intro Halo selamat pagi anak-anak semua Apa kabar kalian di rumah? Ya tentunya pasti sehat-sehat aja ya Nah hari ini anak-anak ibu akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan sama ibu Nah ini pasti enyal akan menarik banget ya Karena ibu akan menjawab semua pertanyaan tentang sistem reproduksi Nah cuma ibu gak jawab semua pertanyaan yang udah kalian sampaikan Hanya beberapa anak saja yang ibu jawab Sesuai dengan ketentuan yang sudah ibu buat di grup ya Oke kita akan mulai dari yang pertama Siapakah orang yang beruntung? Nah anak-anak Oke yang pertama dari Gunawan kelas 11 Nia 1 Apakah sperma yang dihasilkan pria hingga usia tua masih subur? Kalau ngomongin tentang sperma ya anak-anak Tentunya sperma itu tetap subur-subur aja Cuma ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kesuburan sperma Yang pertama itu di usia Usia untuk usia semakin tinggi Tentunya kualitas sperma itu akan semakin menurun Nah cuma itu juga didukung dari faktor makanan anak-anak Jika makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang sehat Tentunya kualitas sperma juga akan semakin meningkat Selain itu olahraga yang cukup dan teratur Kemudian suhu dan radiasi itu juga mempengaruhi Apa yang dimaksud dengan suhu dan radiasi? Jika kamu sering menggunakan pakaian yang ketat Kemudian pakaian yang berbahan jeans Itu tentunya akan mempengaruhi suhu Alat kelamin pria ya Sehingga nanti ketika suhunya tidak terlalu panas Maka itu tidak akan baik untuk perkembangan sperma yang ada di dalam testis Selain itu juga radiasi Jika kamu berada di tempat yang radiasi tinggi Atau secara gampang kamu sering menyimpan handphone di saku celana Itu juga akan mempengaruhi kesungguran dari sperma yang dihasilkan oleh testis Oke jadi pertanyaan dari gunawan sudah terjawab ya Ibu lanjut ke pertanyaan kedua Ini pertanyaan dari Lande kelas 11 Mia 2 Bagaimana sistem persalinan menggunakan induksi? Oke anak-anak Induksi itu apa sih? Induksi itu adalah proses stimulasi untuk merangsang kontraksi rahim Nah jadi sebenarnya umumnya pada ibu-ibu yang akan melahirkan Itu kontraksi rahimnya itu mestinya terjadi secara alami Namun ada beberapa kasus kontraksi rahimnya ini tidak terjadi secara alami anak-anak Tapi bayinya itu harus segera dikeluarkan Nah sehingga proses induksi ini dilakukan untuk merangsang kontraksi rahim Sehingga proses persalinan segera terjadi Kenapa induksi ini perlu dilakukan? Nah yang pertama itu karena pecahnya air ketuban Nah jadi kalau seandainya pada ibu hamil air ketuban itu pecah Itu akan mempengaruhi kondisi bayi di dalam hamilannya Nah bisa jadi air ketubannya itu akan habis sehingga bayinya keberingan air ketuban Kemudian yang kedua perkiraan waktu persalinan Apabila perkiraan waktu persalinannya sudah tiba pada hari yang diperkirakan Tapi tidak terjadi juga kontraksi rahim Maka harus dilakukan induksi untuk merangsang sehingga bayinya segera dikeluarkan Karena kalau tidak dikeluarkan bayinya akan mengalami berbagai masalah berbahaya Selain itu juga gangguan kesehatan Untuk ibu-ibu hamil yang mengalami diabetes melitus atau tekanan darah tinggi Itu harus diatur proses persalinannya sehingga cepat dilakukan Sehingga harus dilakukan induksi Gitu ya Lande Nah jadi gimana sih cara-cara untuk melakukan induksi? Ada banyak cara anak-anak Salah satunya itu adalah dengan membran swab Membran swab itu apa? Itu adalah memisahkan lapisan kantung ketuban dengan leher rahim Dia menggunakan hormon sehingga nanti dia merangsang munculnya hormon prostagalbin namanya Sehingga kontraksi itu segera terjadi Selain itu yang kedua adalah dengan mematangkan leher rahim Nah jadi disini diberikan obat-obatan yang berisi hormon anak-anak Bisa dimasukkan melalui liang peranakan atau vagina Bisa juga dengan diminum Nah kemudian yang ketiga dengan amniotomi namanya Amniotomi itu apa? Itu adalah memecahkan air ketuban dengan sengaja oleh dokter Sehingga proses persalinan itu segera terjadi Nah untuk cara yang ketiga ini biasanya itu dilakukan ketika kepala bayi itu sudah sampai pada panggul bawah Nah kemudian yang terakhir menggunakan obat-obatan yang diinfuskan ke pembuluh darah Nah obat-obatan ini mengandung hormon sintetis atau hormon buatan namanya oksitosin Keempat cara ini adalah cara-cara induksi untuk menstimulasi proses kontraksi rahim Nah anak-anak yang harus kamu tahu adalah sebenarnya induksi ini tidak disarankan anak-anak Kenapa? Karena induksi ini kan stimulasi peksaannya Kalau misalnya diinduksi itu kesakitan pada waktu melahirkan itu bisa 20 kali lipat Jadi dengan proses induksi mem ingat banget waktu dulu mem melahirkan Wilbert Itu sebelum dioperasi cesar itu diinduksi dulu Dan itu sakitnya luar biasa Jadi semua posisi mau berdiri, duduk, baring, terlentang Itu tidak bakal menolong untuk meredakan sakit dari proses induksi ini Jadi yang baik adalah dengan proses persalinan normal Nah itu yang disarankan ya anak-anak Oke untuk landai sudah terjawab ya Selanjutnya ibu akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ini pertanyaan dari Tiara dari kelas 11nya 2 Tanda-tanda pecahnya air ketuban itu seperti apa mem? Karena ada yang sakit dan ada juga yang tidak sakit Nah oke anak-anak pecahnya air ketuban itu tandanya adalah dengan keluar cairan Nah normalnya cairan yang keluar itu adalah cairan yang tidak berbau Warnanya bening dan kadang-kadang bercampur dengan sedikit darah Nah cuman tanda-tanda pecahnya itu beda-beda Nah ada yang menetes doang, menetes kayak air kencing, ada yang merembes dengan deras Nah kalau untuk mem kemarin ketika melahirkan Wilbert itu dengan menetes Jadi dia keluar bersama dengan air seni dan itu kayak gak ada tanda-tanda Dan kebanyakan ibu hamil itu kadang-kadang gak sadar kalau misalnya air ketubannya itu udah keluar kayak gitu Nah cuman kalau misalnya pecah, pecah itu berarti benar-benar keluar semua Itu benar-benar udah tanda-tanda persalinan akan segera berlangsung Nah cuman jika dalam waktu 24 jam proses persalinan ini tidak terjadi Itulah tadi yang harus dilakukan proses induksi tadi atau merangsang Sehingga bayinya itu segera dikeluarkan Karena kalau dalam waktu 24 jam dari pecahnya air ketuban bayinya gak keluar juga Itu akan tanda gawat pada bayi Begitu ya Oke kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya Ini pertanyaan dari Nikolas Nikolas bilang pada proses terjadinya bayi kembar Bagaimana bisa satu sperma membuahi satu ovum menjadi dua embryo dan dua placenta Berarti Nikolas ini lagi penasaran-penasarannya nih sama bayi kembar ya Oke untuk bayi kembar perhatikan gambar di depan Oke jadi kembar itu sebenarnya ada dua jenis anak-anak Ada yang kembar identik, ada yang kembar non-identik Kempar identik itu adalah kembar yang mirip banget Jadi kamu gak bisa bedakan diasi A atau diasi B Itu berasal dari mana? Itu berasal dari satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma Nah disini terjadi pembelahan dan mereka bersama-sama dalam satu placenta Cuma kantong amnionnya itu berpisah menjadi dua Sehingga ada dua bayi yang terdapat di dalam kandungan ibu Nah itu benar-benar identik Jadi ya kalau enggak cewek-cewek ya cowok-cowok Nah yang kedua itu adalah kembar non-identik Kalau kembar non-identik itu terjadi ketika Ovarium melepaskan dua sel telur pada waktu bersamaan Kemudian kedua sel telur ini dibuahi oleh dua sel sperma yang berbeda Sehingga nanti terjadi kembar non-identik anak-anak Nah kadang-kadang ini bisa cewek-cowok Atau cowok-cowok, cewek-cewek dan bukannya itu beda Nah apa yang mempengaruhi bisa terjadinya bayi kembar? Yang pertama itu anak-anak adalah usia Jika ibu hamil berusia 30-40 tahun Kadar hormon estrogennya itu tinggi banget anak-anak Jadi ini bisa menyebabkan Ovarium itu menghasilkan lebih dari satu sel telur saat populasi Nah tentunya kalau lebih dari satu sel telur yang dikeluarkan Itu akan menyebabkan kemungkinan untuk dibuahi oleh sel sperma itu lebih dari satu Kemudian keturunan Rata-rata kalau misalnya orang yang ada dari nenek atau orang tuanya itu Mengeluarkan keturunan kembar Rata-rata nanti biasanya dia juga akan bisa menghasilkan anak kembar Selain itu jumlah kehamilan sebelumnya Menurut penelitian Jikalau sudah pernah hamil lebih dari tiga kali sebelumnya Faktor untuk mengeluarkan bayi kembar itu lebih besar Selain itu ras Afrika tengah itu anak-anak rata-rata orang Nigeria itu Kemungkinan untuk menghasilkan bayi kembarnya lebih tinggi dibandingkan kita orang Asia Nah kemudian yang terakhir itu metode reproduksi Kamu tentunya pernah dengar tentang istilah bayi tabung atau fertilisasi in vitro Nah karena dalam proses bayi tabung ini ada lebih dari satu embryo yang disuntikin dalam rahim Jadi kemungkinan untuk dibuahinya itu lebih tinggi Jadi proses bayi tabung ini lebih besar untuk menghasilkan anak kembar dibandingkan kehamilan biasa Begitu ya anak-anak Oke Jadi Pertanyaan berikutnya adalah tentang Apakah seks dini bisa menyebabkan bayi tidak normal Khususnya umur 13-15 Ini dari Rico ya Verderico Magas Kelas 11-1 Nah umur 13-15 itu Kira-kira usia berapa ya Anak-anak usia SMP kali ya Nah Benar ya Jadi jawabannya itu bisa banget Anak-anak Jadi seks dini itu sebenarnya tidak disarankan Apalagi kalau hamil dini Wah itu sangat-sangat gak boleh Kenapa anak-anak Karena pada usia di bawah 20 tahun Rahim itu belum siap anak-anak Jadi kemungkinan untuk melahirkan bayi prematur itu sangat besar Selain itu Karena lagi masa-masa pertumbuhan Pada wanita Remaja lah gitu ya Remaja perempuan Jadi dia akan merebutan nutrisi dengan anaknya Yang di dalam kehamilannya Sehingga nanti anak yang dihasilkan itu bisa Kekurangan nutrisi atau BBMR Bayi berat badan rendah ya Selain itu Bayi yang dikandung itu juga bisa mengalami kelainan Kenapa? Karena sel telur yang dihasilkan di bawah usia 20 tahun itu Belum sempurna anak-anak Sehingga nanti bayi yang dilahirkan itu bisa mengalami berbagai macam kelainan-kelainan tubuh Selain itu Bisa juga menyebabkan preeklampsia Atau Dia itu tekanan darahnya lebih tinggi Pada saat dia melahirkan Dan itu Sangat berbahaya Pada proses persalinannya nanti Selain itu Pada anak di bawah usia 20 tahun Ketika Mengalami kehamilan Dia akan mengalami sindrom baby blues Atau postpartum sindrom Nah Ini kemungkinannya sangat tinggi di bawah usia 20 tahun Jangankan di bawah usia 20 tahun Bahkan mem aja yang kemarin melahirkan pada waktu usia 24 tahun Itu mem masih mengalami baby blues Baby blues itu apa? Baby blues itu adalah Kondisi di mana ibu itu belum siap untuk mengalami kelahiran bayinya Karena ketika setelah dari proses kehamilan menuju persalinan Itu tuh Badan si ibu itu pastinya pola tudurnya akan berubah Kemudian badannya berubah Kemudian moodnya juga berubah Dan itu menyebabkan depresi Lama-lama Dan terakhir ini yang paling mengerikan adalah kematian Karena pada waktu usia di bawah 20 tahun Ketika hamil Itu akan terjadi proses keguguran Pendarahan Kemudian persalinan prematur Dan juga organ tanggulnya itu melorot ototnya Sehingga Karena organ tanggulnya itu sempit Bayi yang lahir ini tadi Di liang yang sempit ini Akan mengalami kemungkinan luka serius Pada waktu melahirkan Bahkan yang menakutkan bisa terjadi kematian Jadi anak-anak seks dini Dan juga kehamilan usia dini Itu sangat tidak disarankan ya anak-anak Jangan pernah berpikir untuk melakukannya ya Berpikir aja gak boleh apalagi dilakukan ya Oke Terjawab ya Riko Selanjutnya Kenapa penis bisa mengeras ketika terangsang? Kenapa tidak terangsang? Ketika tidak terangsang penis hanya lembek Seperti tidak ada isinya Ini pertanyaan dari Evan Kelas kebelasnya 1 Oke Evan Ini memang jelaskan ya Oke Untuk penis Kamu harus lihat dulu struktur penampangannya Ketika ibu potong melimpang Nah Kamu lihat disitu Jaringan yang menyusun penis itu adalah jaringan spons Atau korpus spongiosa namanya ya Nah Jadi selain jaringan spons Kamu lihat yang warna biru disini Nah yang warna biru ini adalah pembuluh darah ya Anak-anak Pembuluh darah Kemudian Ada pembuluh darah arteri di tengahnya Nah anak-anak Perhatikan Ini kondisi non-ereksi Ini kondisi ereksi Nah kalau Secara gampang Penjelasan ibu adalah Kalau kondisi ereksi Pada umumnya Jaringan spons ini akan terisi dengan banyak sekali darah Sehingga dia akan bisa Berereksi atau menegang ya Nah Tapi bagaimana prosesnya terjadi Prosesnya terjadi ketika ada stimulasi Stimulasi itu adalah rangsangan Baik itu melalui telinga Atau tontonan Mungkin kamu melihat adegan-adegan yang kurang baik Kayak gitu Kamu terus stimulasi atau terangsang Kemudian Rangsangan itu akan dibawa ke para ventricle nukleus Nah Ini adalah syaraf Syaraf ini akan nanti membawa rangsangannya menuju ke sum-sum tulang belakang Nah sum-sum tulang belakang ini refleksnya lebih cepat Anak-anak Jadi ketika sudah dibawa ke sum-sum tulang belakang Dia akan dibawa oleh syaraf otonomik khusus Menuju ke Kelenjar prostat Nah jadi rangsangan tadi Dialirkan melalui kelenjar prostat Nah dari kelenjar prostat Dia akan memenuhi Corpora cavernosa namanya Atau corpus pongyosa ini sama aja ya Atau jaringan sponsnya Melalui arteri Yang ada di tengah-tengah ini Anak-anak kamu lihat ya Nah jadi yang tengah-tengah ini Akan mengalirkan banyak sekali darah Darah-darah ini akan 7 kali lipat lebih cepat Peredarannya Sehingga semua jaringan spons yang terdapat di dalam penis ini Terisi dengan penuh darah Ketika dia terisi dengan penuh darah Maka dia akan bereksi Nah jadi gambarnya seperti ini Nah Secara umum Ini adalah jaringan arteri yang membawa darah tadi Ketika jaringan arteri membawa banyak darah Ini semuanya jaringan sponsnya terisi Terisi oleh adilan darah Sehingga dia akan bisa mengeras Seperti itu ya penjelasannya Memerasa sudah cukup jelas ya anak-anak Yang lanjut ya Oke pertanyaan berikutnya Dari Paula kelas 11 nya 2 Apakah wanita berotot di bagian perut dapat hamil juga? Bagaimana bentuk perutnya? Oke Paula bentuk perutnya itu seperti yang digambar yang kamu lihat ya nak Nah dia tetap ada otot-ototnya juga sih anak-anak Tapi yang namanya hamil ya tetap dia akan membesar ya nak Oke Bisa hamil nggak? Ya tentu saja dong nak Kehamilan itu nggak berasal dari otot perut Kehamilan itu berasal dari mana? Kehamilan itu berasal dari rahim Ya Jadi ketika ada sel ovum yang dibuai oleh sperma Dan ditanam di dalam rahim Nanti dia akan mengalami pembelahan-pembelahan menjadi fetus Nah disitu Tumbuh kembangnya bayi ya Janin ya Nah jadi mau berotot atau tidak dia tetap akan bisa hamil Jadi untuk para pria seandainya nanti kamu dapat calon istri yang berotot jangan takut Pada akhirnya dia akan hamil juga gitu ya Nah kehamilan itu nggak berpengaruh dari situ tadi ya Oke Sekarang dari surya kelas 11 nya 2 Kenapa sperma warnanya putih? Apakah sperma hewan warnanya juga putih? Oke ya Nah tentang warna sperma Sebenarnya kita nggak bisa sebut sperma yang berwarna putih ya nak Itu adalah air mani Jadi sperma itu terdapat di dalam air maninya Nah yang dikeluarkan pada saat ejakulasi itu adalah air mani Air mani yang sehat itu warnanya bening, putih, atau berwarna keabu-abuan Nah kenapa dia berwarna putih? Anak-anak Warna putihnya berasal dari tingginya kandungan protein di dalam air mani tadi Selain protein dia juga mengandung asam askorbat, fructosa, jad besi, kalsium, magnesium, sodium, potasium, vitamin B12, kalori, dan air Tapi itu bukan air minum ya anak-anak Meskipun banyak kandungan jad-jad atau yang penting bagi tubuh Dia bukan untuk diminum ya Nah kenapa? Karena ketika diminum dia bisa menularkan berbagai macam penyakit kelamin Baik itu sipilis, gonera, kelamidia, herpes, bahkan HIV AIDS Nah sudah cukup jelas ya Jadi warna putihnya itu adalah dari protein Kalau warna sel sperma hewan rata-rata sama Rata-rata warna putih juga Cuman anak-anak ternyata warna air mani ini bisa jadi indikator kesehatan seorang pria Jika warnanya bening putih atau abu-abu itu menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang sangat prima atau sehat Tapi jika warnanya berubah menjadi keruh atau menjadi paling ekstrim itu hitam Berarti itu terdapat banyak sekali gangguan pada sistem reproduksinya Khususnya alat reproduksi prianya Begitu ya anak-anak? Oke jelas ya Oke ibu lanjutkan ya anak-anak Yang berikutnya pertanyaan dari Rico kelas 11nya 1 Ada yang namanya kelamin danda Ya benar ada ya Oke apakah benar atau hanya istilah pada kelainan manusia? Oke jawabannya benar anak-anak Bukan hanya pada manusia pada hewan juga ada Kalau hewan namanya hermaprodit Kalau pada manusia namanya ambigous genitalia Ya oke Nah pada perempuan ciri-cirinya Yang pertama kenapa bisa terjadi kelainan atau kelamin ganda pada perempuan? Yang pertama penyebabnya adalah ada hiperplasia adrenal kongenital Atau kelebihan hormon laki-laki Sehingga nanti lebih banyak muncul ciri-ciri laki-lakinya dibandingkan ciri-ciri perempuannya Kemudian yang kedua Paparan hormon laki-laki sebelum kelahiran itu lebih besar Didapat dari mana? Dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibunya pada waktu hamil Nah yang terakhir adalah tumor pada ibu Apabila ibu hamil memiliki tumor Kemungkinan ini meskipun kecil tapi mungkin untuk memproduksi hormon laki-laki Kayak gitu ya anak-anak Kemudian pada laki-laki kenapa bisa terjadi? Yang pertama karena gangguan perkembangan testis Jadi testisnya ini tidak berkembang dengan sempurna Sehingga yang muncul antara ciri-ciri pria dan ciri-ciri wanita Jadi susah dibedakan ya anak-anak Kemudian Yang kedua sindrom insensitifitas androgen Atau jaringan kelamin tidak memberikan respon Jadi ketika jaringan kelamin prianya tidak memberikan respon Yang muncul malah jaringan kelamin wanitanya Yang ketiga terjadi abnormal pada testis atau tostesteronnya Yang terakhir adalah kekurangan enzim 5A reduktase Sehingga menyebabkan gangguan produksi hormon pada pria Begitu ya anak-anak Oke jadi benar ya Riko Memang ada istilah kelainan ganda pada manusia Oke lanjut ya Pertanyaan dari Erwanto Apakah seseorang yang sering onani dapat meraksakan mimpi basah kembali? Oke Kamu harus pahami dulu Apa itu mimpi basah dan apa itu onani? Mimpi basah adalah proses ejakulasi saat tidur Untuk mengeluarkan air mani Ini terjadi secara normal ya anak-anak Nah apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah produksi hormon tostesteron Untuk menghasilkan sperma Dan memang mimpi basah ini normalnya harus terjadi pada semua pria Nah karena ini adalah proses seperti kalau pada wanita kan itu menstruasi anak-anak Kalau pada pria namanya mimpi basah untuk mengeluarkan sperma Nah onani itu apa? Onani ini adalah suatu penyimpangan seksual Yang disebabkan oleh pelampiasan hasrat seksualnya Karena hasrat seksualnya tidak dilampiaskan Makanya dia melampiaskannya dengan menyimpangan seksual yaitu melakukan onani Nah cuman anak-anak pelampiasan seksual dalam hal onani ini ke arah negatif Sebenarnya banyak sekali cara untuk melampiaskan hasrat seksual yang positif Yang paling efektif itu adalah dengan berolahraga Kenapa? Karena dengan olahraga kita mengaktifkan kembali hormon-hormon kebahagiaan namanya ya Nah hormon kebahagiaan Nah itu akan menyebabkan kita lebih sehat Dan keinginan untuk melakukan onani ini menjadi hilang Nah sekarang kita bahas tentang mimpi basah dan onani Orang yang onani apakah bisa mimpi basah kembali? Karena dia sering onani tentunya mimpi basahnya itu bisa jadi tidak akan terjadi lagi Karena apa? Karena onani ini kan proses pengeluaran sel sperma secara paksa ya anak-anak Karena sering banget melakukan onani Mimpi basahnya yang biasanya terjadi selama 2 minggu sekali itu bisa jadi tidak terjadi lagi Tapi onani ini tidak sehat Malah bahaya anak-anak Kenapa? Karena dengan melakukan onani bisa menyebabkan ejakulasi dini Kemudian bisa menyebabkan lecet bahkan fraktur atau patah penis ya anak-anak Kemudian selain itu bisa menyebabkan gangguan otak Kenapa? Karena memori kita tentunya akan lebih banyak dengan hal-hal yang berbau seksual Kemudian terakhir yang berbahaya adalah memicu kanker prostat Nah jadi sebenarnya ini jangan banget dilakukan Anak-anak dia kan dia mengalami proses secara natural Oke ya? Oke sudah terjawab ya anak? Selanjutnya Dinda, kenapa sebagian orang bisa mengalami kemandulan dan apa penyebabnya? Anak-anak mandul itu bukan cuma dari wanita saja ya Ternyata pria pun juga bisa mengalami kemandulan Ini dari Dinda kelas 11i is Oke Din, pada wanita yang menyebabkannya kemandulan adalah yang pertama masalah ovulasi Jadi proses pelepasan sel telurnya ini bisa terjadi secara abnormal Nah kadang-kadang kan kalau misalnya pada wanita ada yang datang bulannya normal ya Setiap bulan datang bulan Tapi ada yang setiap 6 bulan sekali Kemudian ada 3 bulan sekali Nah berarti terjadi masalah ovulasi Nah itu bahaya anak-anak Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan kemandulan Oke Yang berikutnya adalah rusaknya tuba falofi Nah rusaknya tuba falofi ini terjadi jika lo pernah kuret Ataupun pernah melakukan bedah karena munculnya tumor di luar ahim Sehingga tuba falofinya ini bisa tergoreh Selanjutnya gangguan lendir cervix Jika lo lendir yang menumpuk di cervix itu terlalu banyak Maka akan menyebabkan sel ovul yang sudah di sebuah hisperma tadi susah menempel Kemudian ada fibroid rahim dan endometriosis Nah dua-duanya ini adalah gengguan pada rahim ya Kemudian penyakit teradang panggul Sterilisasi atau steril pemotongan dari tuba falofi Dan menggunakan obat-obat tertentu Kedelapan faktor ini bisa menyebabkan masalah kemandulan pada wanita Selain itu pada pria kenapa bisa mandul? Yang pertama kualitas sperma dan air mandinya tidak bagus Contoh misalnya spermanya itu bentuknya abnormal atau tidak ada ekor Sehingga menyebabkan spermanya itu tidak bisa berenang Menuju ke ovarium atau sel telur yang sudah dikeluarkan tadi Selain itu gangguan testis juga ketika testisnya mengalami gangguan Maka sperma yang dihasilkan juga tidak akan baik Selanjutnya vasectomy atau pemotongan saluran vas deferens dari pria Gangguan ejakulasi tadi bisa terjadi karena keseringan melakukan onani Sehingga ejakulasi dini Ketika ejakulasi dini maka proses pembuahan dari sel opum itu sulit terjadi Selanjutnya hipogonadisme Hipogonadisme ini adalah yang dihasilkan Sperma yang dihasilkan itu jauh di bawah jumlah normal Sehingga tidak bisa membuahi sel opum yang sudah dikeluarkan oleh wanita Yang terakhir adalah mengkonsumsi obat-obatan tertentu Oke jadi ini ada 6 faktor pria mengapa bisa menjadi mandul Oke sudah cukup jelas ya anak-anak Sekian penjelasan dari ibu tentang pertanyaan-pertanyaan kalian tentang sistem reproduksi Jika kamu punya pertanyaan yang lain silahkan tuliskan di kolom komentar di video yang sudah ibu unggah ini Nah anak-anak ada beberapa tugas yang harus kamu kerjakan Yang pertama Apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menonton video tersebut? Tuliskan dalam bentuk esai di kertas Kemudian tuliskan 5 pertanyaan yang muncul dalam benakmu ketika kamu menonton video yang sudah ibu jelaskan Yang ketiga Bagaimana pandanganmu tentang seks bebas yang saat ini marak terjadi di Indonesia? Oke Yang keempat Bagaimana pandanganmu tentang masturbasi dan onani? Dan apa yang firman Tuhan katakan tentang kedua hal tersebut? Yang terakhir adalah Buatlah video pendek dengan durasi maksimal 1 menit Dengan memilih satu dari beberapa topik jawaban atas semua pertanyaan yang sudah men sampaikan di atas Oke Jadi kamu pilih lagi pertanyaannya Kemudian kamu jelaskan lagi kepada orang lain melalui media sosial Boleh di upload di Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, dan lain-lain Nah kemudian ketika kamu sudah upload Kirimkan linknya pada mem ya Oke silahkan jawab keempat pertanyaan di atas Kemudian fotokan dan kirimkan jawabannya pada WA pribadi mem ya Dudet semua tugas ini silahkan dikumpulkan pada tanggal 15 Mei maksimal jam 3 sore Di luar itu mem tidak terima ya anak-anak Oke anak-anak Sekian penjelasan dari mem tentang pertanyaan-pertanyaan seputar reproduksi Mari bertindak bijaksana, belajar dengan baik Tetap di rumah saja Ingat sekarang virus corona kan lagi marak-maraknya tuh anak-anak Di rumah saja lebih aman ya Oke sampai bertemu di kelas Entah kapan tapi tetap belajar aja di rumah Jangan sampai kita ketinggalan materi biologi kita ya anak-anak Tanya sudah memberkati kalian semua Sampai jumpa Sampai jumpa